Kampung Pasir Bentang Di antaranya sudah bisa dipastikan akan diantar memakai kendaraan motor oleh orang tua masing-masing karena pembetonan jalan sedang dilakukan di kampung tersebut oleh program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-114 di Desa Cibadak. Dan Rem 061 Surya Kancana, Brigjen TNI Rudi Saladin mengatakan, pihaknya terenyuh melihat ada sebuah sekolah di pelosok dan pelajarnya berjalan kaki 1,5 km dengan menempuh jalan rusak. Namun mulai bulan depan warga tidak perlu khawatir karena melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa sudah dipastikan akan dilaksanakan. Dengan sasaran pembangunan fisik, kesehatan serta pendidikan terutama dari segi infrastruktur jalan dengan pola betonisasi agar kondisi jalan yang curam dan terjal bisa dilalui dengan mudah oleh warga masyarakat setempat. Bahwa sasaran-sasaran yang sudah tentukan ini ada sasaran fisik dan sasaran fisik, sasaran fisik ada sasaran pokok. Kita lihat tadi teman-teman juga sudah merasakan bagaimana kita menjalani rute kurang lebih 2,9 km di Kecamatan Cibadak ini. Mulai dari kampung-pampung Cibadak ya, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak. Berharap warga masyarakat ikut bergotong royong membantu TNI dalam 30 hari ke depan untuk membangun infrastruktur di Desa Cibadak. Yang tentunya dengan jalan ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian warga. Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Sahrudin mengatakan, Pemkap Cianjur mengalokasikan anggaran 1,9 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur program TMMD ke-114. Anggaran tersebut dibantu Mabes TNI AD yang sudah menyiapkan dana sebesar 300 juta rupiah. Pemkap sudah menganggarkan 1,9 kurang lebih dan itu akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di sini. Mudah-mudahan dana itu cukup. Bahkan Pak Danrem tadi sudah mengkakulasi ada target ekstra, oper prestasi. Saya pikir mudah-mudahan itu bisa tercapai. Pihaknya pun berharap sinergitas program TMMD di Kabupaten Cianjur terus berkelanjutan karena masih banyak infrastruktur yang membutuhkan sentuhan pembangunan. Heri Setiawan, Bandung TV